Oke hari ini kita akan belajar harga keseimbangan Dimana dalam suatu pasar diketahui bahwa fungsi permintaan sama dengan QD Sama dengan 40-2P Kemudian fungsi penawarannya P sama dengan Q plus 5 Nah kita cari, jadi kita tulis dulu fungsinya QD sama dengan 40-2P Kemudian fungsi penawarannya PS sama dengan Q plus 5 Nah padahal, kita perhatikan sini Padahal dalam mencari harga keseimbangan itu fungsinya QD sama dengan QS Berarti ini harus kita ubah menjadi Q dulu Bukan P, berarti Q berarti yang 5 ini pindah ke sini Berarti sama dengan P min 5 Karena ini positif, pindah ke kiri menjadi min 5 Nah seperti ini ya Berarti langsung saja, dari sini bisa kita mulai kerjakan Yang QD kita masukkan 40-2P Yang Q menjadi min 5 Kemudian kita cari nilai P-nya Bisa ini pindah ke sini atau yang P pindah ke sini Karena ini negatif, karena ini negatif menjadi positif P tetap ini min 2P menjadi plus 2P 45 sama dengan 3P Berarti P sama dengan 45 dibagi 3 Itu nilai P-nya Kemudian nilai Q kita cari Mudah, berarti 15 ini tinggal kita masukkan ke fungsinya ini Bisa yang atas atau yang bawah, terserah Sama saja, kita coba dua-duanya Misalkan P ini Kita masukkan yang ke sini Ke sini saja Ya, berarti Q sama dengan P min 5 Ini ya Sama dengan P-nya 15 15 min 5 sama dengan 10 Coba sekarang yang ini Q sama dengan 40 min 2P 40 min 2 kali 15 40 min 3 30 min 3 Nah, tetap Hasilnya 10 Sama Berarti P 15 Q 10 Tanda ini P 15 Q 10 Yang A Itu ya Nah, sekarang Ada soal berikutnya Mengenai harga keseimbangan Kalian bisa menghentikan video ini Dan mulai mengerjakan Nanti Kita bahas bersama-sama Apakah hasil kalian sama dengan pembahasan kita Nah, untuk kalian yang sudah mengerjakan Ayo kita cek bareng-bareng Yang pertama Ini sudah berupa Q sama Q ya Kalau tadi kan yang Q sama P Ini sudah sama Berarti tinggal Mengoperasikan saja Q D sama dengan Q S Q D berapa? 20 min 0,6 P Q S nya Min 10 Plus 0,4 P Itu ya Nah, sekarang kita pindah Ini pindah ke sini Yang min 10 Pindah ke kiri Yang 0,6 P Pindah ke kanan Berarti 20 min 0,6 P Ini min menjadi Plus 20 Nah, ini tetap 0,4 P Ini negatif Menjadi positif 0,6 P Ini 30 Mau dengan Berapa? P P berarti 30 Nah, yang A atau B Ini calonnya ya Kita cari dulu Yang mana ini nilai Q nya Nah, bisa Yang ini Atau Yang ini Tuh Terserah Bisa sama Dua-duanya bisa Coba yang ini dulu ya Berarti Di S Sama dengan Min 10 Plus 0,4 P Sama dengan 10 Ditambah 0,4 30 Min 10 Ditambah 0,4 Kali 30 Sama dengan 12 Nah Q nya berarti Min 10 Tambah 12 Sama dengan 2 Coba sekarang Pakai fungsi yang ini D 20 Min 0,6 P Sama dengan 20 Min 0,6 Kali 30 Sama dengan 20 Min 0,6 Kali 30 18 Sama dengan 2 Nah Ini berarti P 30 Ki 2 Yang D Oke itu tadi Video tentang Harga Keseimbangan Terima kasih Sudah menonton Dan jangan lupa Subscribe See you Terima kasih Terima kasih Terima kasih.